What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Siapa yang akan menjadi juara EBL tahun 2019, dan sebelum kita ngomongin tentang matchup kedua tim itu, gue mau kasih tau dulu formatnya, beda dengan quarterfinals dan juga semifinal, dimana kalau fans ini formatnya adalah best of five series, jadi sebuah tim harus menang tiga kali untuk menjadi juara EBL tahun 2019, dan juga sistemnya 2-2-1, jadi artinya game 1 dan game kedua akan bermain di OCBC Arena, lalu game 3 dan game keempat akan bermain di Gor Kerta Jaya, lalu kalau diperlukan game kelima akan balik lagi ke OCBC Arena. Nah, game 1 mulai tanggal 3 Mei hari Jumat, jam 7 malam Jakarta, pastikan kalian semua nonton di livestream di video.com, ini menurut gue advantage game 1, ada di Betancas Indonesia, karena seperti kita ketahui, Singapura Slingers setelah mengalahkan Hong Kong Eastern di semifinal, itu breaknya cukup lama ya, sekitar 2 minggu lebih, jadi gue harap kan game 1, bau lah tembakan yang rusty lah bukan pemain-pemainnya Singapura Slingers, dan game 1 itu jujur biasanya susah ketubak, Jadi ini adalah kesempatan besar untuk Betancas Indonesia mencuri home court advantage dari Singapura Slingers, jadi gue harapkan para pemain Betancas Indonesia fokus dan bisa mencuri kemenangan di game 1, walaupun memang gue tau ini, it's a very hard task, jadi gue harapkan mereka fokus, dan juga gue tau kedua tim ini adalah imbang banget ya kekuatannya, dimana di regular season ketemu 4 kali, skornya 2-2, jadi gue harapkan sih game 1 bisa dicolong oleh Betancas Indonesia, tapi kan kita ngomongin tentang kuncinya dulu, yang pertama adalah transisi offense, karena kalau gue lihat transisi offense nya Betancas Indonesia setiap kali ketemu Singapura Slingers kurang bagus di regular season, dan sedangkan itu adalah senjata utama atau kekuatannya Betancas Indonesia sih, menurut gue, jadi kalau mereka bisa transisi offense, menemukan shooternya mereka, Waylong, Jowato, dan juga Sandi atau Arief, itu akan sangat bagus banget untuk Betancas Indonesia, 3, eh sorry 2, stay, keep your energy up, jadi gue perlu para pemain Betancas Indonesia ini bermain dengan energi yang tinggi, kita tau mereka baru aja menang lawan Monofampire di game ketiga, gue harapkan energi itu bisa dibawa ke game 1, eh BL finals, nantinya kalau pemain ini bermain dengan intensitas yang tinggi, dan juga energi yang tinggi, ini akan memberikan kesempatan menang lebih tinggi, dan kita tau, energi gay, energi gay kita adalah dog herring junior, dan juga berani Jawa, atau gue harapkan 2 pemain itu, bisa set the tone untuk energi di game 1 nanti sih, untuk Betancas Indonesia, lalu, matikan, atau redam pergerakan dari Xavier Alexander, karena menurut gue ini adalah pemain yang paling gue takuti di, eh BL finals nanti sih, karena kita tau, Xavier Alexander ini pengalaman banget, ini adalah final ketiganya dia di, eh BL, dia udah 2 kali gagal, jadi ini percobaan ketiga, ini pemain pasti udah hungry banget, dia pasti udah semangat banget, termotivasi banget untuk menjadi juara EBL, dia gak mau gagal ketiga kalinya, jadi ini harus diwaspah deh, gede banget pergerakannya Xavier Alexander, apalagi dia juga playmaker Singapura Slingas, menurut gue, kalau CLS bisa redam pergerakannya Xavier, ini akan merusak ritme offensinya Singapura Slingas, jadi gue harapkan, yang jangka kayaknya akan Maxi Esho, gue harapkan Maxi Esho akan bermain defense yang bagus, ke Xavier Alexander, menurut gue sih kuncinya 3 itu aja, tapi jelas ada matchup yang menarik, yaitu Jaron Young melawan Doc Herring Jr. di game terakhir, eh, saat di OCBC Arena itu, gamenya sampe overtime, disitu Jaron Young mencetak 41 poin, dan Doc Herring Jr. 36 poin, jadi ini 2 guard, explosive, electrifying, akan seru banget dinonton matchup 2 guard ini, gue sangat gak sabar sih pengen liat bagaimana kedua guard ini saling matchup, karena kita tahu, dua-duanya explosive, eh, akan banyak poin antara kedua pemain ini kayaknya, jadi, eh, we have to watch, eh, these two players, lalu, matchup kedua yang menurut gue cukup menarik adalah Weylong melawan Desmond O, dimana ini adalah dua teman lama, Weylong benar main melawan mantan tim untuk menjadi juara EBL 2019, gue harapin Weylong bisa fokus, dan juga, gue udah ada update nih, tapi gue yakin pasti Weylong akan main sih, gak mungkin lah dia mau miss game 1 EBL fans, ini udah game yang sangat penting banget, kita tahu men, memang waktu di game ketiga itu, dia disikat, sama si, White deh, Malcolm White, itu, disikat, api robek pelipisnya, gue harapkan sih, udah dijahit sekarang ini, I think he will, I think he will be able to play, loh, jadi gue harapkan, gue elong kemarin kan game ketiga, mainnya bagus banget, dan 15 poin, 5 kali 3 poin, gue harapkan dia bisa bawa momentum itu ke game 1, agar bisa mencetak, at least 15 poin atau 18 poin, untuk, eh, potential solution, itu akan bagus banget, dan akan sangat membantu, tapi kita tahu Desmond O juga seorang pemain yang memiliki defense dengan, defense yang cukup bagus, dimana dulu dijuluki The Glove, seperti Gary Payton, jadi, ini juga matchup yang menarik banget, tapi, jelas, ada beberapa pemain juga yang akan berpengaruh, kalau dari Singapura Slingers, adalah, menurut gue, Delvin Go, nah, Delvin Go ini, kalau dia bisa bermain bagus, atau mencetak di atas 15 poin, akan sangat berbahaya banget, untuk BTN CLS Indonesia, sedangkan kita tahu juga, Delvin Go ini, pemain yang sangat capable banget sih, untuk mencetak poin, dan juga defense, ya, defensenya juga lumayan bagus, sedangkan, kalau dari CLS, selain Jawa Tau, gue yakin lah, Jawa Tau, dia akan menjalankan tugas-tugasnya, gue batuk dikit, tapi, eh, gue harapkan, Arief Hidayat, atau Sandi, atau Sandi nih, salah satu dari ini, ada yang meledak lagi nih, ada yang bisa mencetak ke 15 poin ke atas lah, untuk membantu offense-nya, BTN CLS Indonesia, jadi gue harapkan, dua pemain ini, ada yang bisa meledak, dan satu lagi juga pasti Firman, ya, Firman main defense-nya bagus, jadi gue harapkan, dia juga bisa, masuk lagi, dan bermain defense dengan baik, itu juga akan membantu BTN CLS Indonesia, so, itu matchup-nya, akan seru banget, akan ketat banget, gue yakin, kayaknya ada beberapa game, pasti yang bedanya cuma 2 atau 3 poin, prediksi gue, 3-1 untuk BTN CLS Indonesia, jadi gue yakin, antara game 1 atau game kedua, ini bisa dicolong oleh BTN CLS Indonesia, lalu akan sapu bersih di Gor Kertajaya, Surabaya, untuk merayakan kejuaraan nanti, untuk menyerangkan kejuaraan ABL nantinya, so, gue harapkan itu akan terjadi, jadi guys, mari kita doakan, mari kita support BTN CLS Indonesia, agar bisa menjadi juara ABL tahun 2019, gue, kayaknya dateng, game kedua, dan game keempat, cannot wait for the finals, ini bakal seru banget, so guys, hopefully I will see you guys at the arena, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace! peace!